Ini tuh kan gak bisa melakukan ini, terserahkan, ada, ada, coba, karena di sekolah ini tuh gak bisa dibunuh ya, boleh. Diminta penjelasan kronologis, bagaimana peredaran senjata di sana, bagaimana bebasnya rakyat biasa membawa senjata, menenteng senjata ke kampus, puluhan bisa korban. Yang kebetulan anak kami, yang kami dalam pengharapan, pengharapan ke Tuhan, pengharapan, semua pengharapan udah ditumpahkan ke situ. Yang disayangkan itu kenapa di negara yang secanggih itu kok ada mahasiswa yang membawa senjata bisa masuk ke kampus dan tidak diketahui siapapun itu apa di sana, itu keamanannya, gimana.